Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Amerika Serikat menghentikan sementara pendanaan untuk badan penyedia bantuan terbesar PBB bagi warga Palestina di tengah tuduhan bahwa 12 pekerja PBB ikut serta dalam serangan teror Hamas pada 7 Oktober. Israel mengeluarkan apa yang disebutnya sebagai bukti bahwa 12 pekerja bantuan ikut ambil bagian dalam serangan militan Hamas 7 Oktober lalu. Badan pekerjaan dan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA telah memecat 9 pekerja, sementara satu dikonfirmasi tewas dan dua lainnya sedang diklarifikasi. Dalam sebuah pernyataan, Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan semua pegawai PBB yang terbukti terlibat aksi teror akan dimintai pertanggung jawaban termasuk lewat tuntutan pidana. Deplu Amerika telah menghentikan sementara pendanaan bagi UNRWA dan menyambut baik janji Sekjen PBB untuk melakukan investigasi serta mengambil tindakan tegas untuk merespons tuduhan itu. Sementara di media sosial, Menlo Israel mendesak negara-negara lain agar mengikuti contoh Amerika, Australia, Kanada, Inggris, Italia, dan Finlandia untuk menghentikan sementara pendanaan bagi UNRWA. Sekjen PBB mengimpun negara-negara yang menangguhkan pendanaan untuk melanjutkan kontribusi mereka bagi 2 juta warga sipil di Gaza yang bergantung pada UNRWA untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Saudara, di luar jatuhnya ribuan korban akibat perang Israel-Hamas, perhatian lembaga-lembaga internasional juga tertuju ke dampak ekonomi konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 bulan itu. Keterpurukan terparah terjadi di Gaza, tapi aktivitas ekonomi wilayah Palestina di topi barat, bahkan di Israel sendiri tidak luput dari dampak perang. Yerusalem, kota yang disucikan oleh umat tiga agama besar, Yahudi, Kristiani, dan Islam, menjadi tujuan berkunjung bagi peziara dari berbagai negara. Tim VOE bertemu dengan wisatawan religi dari Indonesia yang datang untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa, Masjid Tersuci ketiga bagi umat Islam, dan Qiblat pertama umat. Jordan sampai ke Aqsa itu tenang, aman. Dan kita Alhamdulillah bisa sholat Jumat, bisa sholat subuh gitu ya. Tidak ada ahlangan, walaupun di sana-sini ada tentara, tapi mereka welcome. Bagi umat Kristiani asal tanah air, banyak lokasi yang bisa dikunjungi terkait sejarah Yesus, termasuk tempat kelahiran Yesus di Bethlehem di tepi barat. Pengawalan kalau kemarin dari Mesir itu kita ada polisi yang kawal. Sampai di sini lebih ketur. Namun jumlah pengunjung tidak sebanyak sebelum terjadinya Perang Israel Hamas. Pada Desember 2023 misalnya, hanya ada 52.800 wisatawan. Sementara sebelum perang di Gaza, biasanya jumlah pengunjung di atas 300 ribu per bulan. Dan saya minta dari semua orang Indonesia yang mampu, yang sanggup, silahkan datang. Ini bukan hanya adalah rumah orang Israel, atau rumah orang Arab, atau rumah orang Nasrani. Ini rumah semua orang yang percaya Tuhan. Minimnya wisatawan juga membuat industri perhotelan harus beradaptasi. Sektor yang mengalami perlambatan paling tajam adalah konstruksi dan pertanian. Bank Sentral Israel memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal melemah pada 2024 kekisaran 2%. Dari Yerusalem, Yuni Salim Rere Wahyudi, Valdia Baraputri, dan tim VOA. Beralih kejutaan koper yang hilang atau nyasar dalam penerbangan di Amerika Serikat setiap tahun. Dan meski mayoritas kembali ke pemiliknya, ada sebagian lain yang tidak bisa dipertemukan lagi dengan sang penumpang. Banyak isi bagasi yang hilang atau tidak diklaim itu berakhir di sebuah toko di Alabama, yang mengambilnya untuk disumbangkan ke lembaga amal atau dijual dengan harga murah. Salah satu atraksi utama bagi kota kecil Scottsboro di negara bagian Alabama adalah sebuah toko. Sesuai barang yang dijual, nama toko adalah unclaimed baggage, alias bagasi yang tidak diklaim penumpang pesawat. Diperkirakan sekitar 1 juta orang mengunjungi toko ini setiap tahunnya. Ada yang untuk pertama kalinya, dan yang lain seperti Susan dari Orlando, negara bagian Florida ini, adalah pelanggan tetap. Di sini pun Susan menemukan banyak barang berharga. Satu tahun saya mendapatkan barang Tiffany, dan itu hanya barang yang kecil. Saya di Seattle, dan seorang wanita berkata, oh my God, Anda memiliki barang retro Tiffany, atau apa-apa itu. Sekarang ini berharga banyak wang, dan itu hanya mencoba penumpang. Toko yang didirikan tahun 1970 ini, hanya bisa menjual sekitar sepertiga isi bagasi yang tidak diklaim. Sebagian besar barang disumbangkan ke lembaga amal atau didaur ulang. Demikian laporan tim VOA. Saudara, nominasi penghargaan Oscar telah diumumkan. Dan meski belum ada film Indonesia yang berhasil masuk, ada sejumlah upaya yang dilakukan para sinias Indonesia. Sutera darah film Makbul Mubarak berbagi pengalaman saat ia mengkampanyekan filmnya di Amerika, dan apa saja yang dilakukan untuk membangun kesadaran atau awareness ke penyelenggara Oscar. Jelang Academy Awards ke-96 atau Oscar di Amerika, 88 film dari berbagai negara berkompetisi untuk meraih nominasi di kategori film internasional terbaik. Salah satunya, film autobiography, karya sutradara Makbul Mubarak yang belum lama ini dikampanyekan di Amerika Serikat. Namun, untuk bisa meraih nominasi tidaklah mudah. Setelah dipilih oleh komite di negara masing-masing, film-film ini kerap dipromosikan lewat berbagai kampanye di Amerika Serikat untuk menarik perhatian lebih dari 9.000 anggota penyelenggara Academy Awards atau Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang memiliki hak untuk memilih. Lima film internasional dengan suara terbanyak akan menjadi nominasi di kategori film internasional terbaik Oscar 2024. Kalau kita tidak kempen ke Los Angeles, Academy member bahkan tidak aware bahwa Indonesia itu summit. Sehingga kita juga harus muncul pelan-pelan untuk kayak, eh kami juga ikutan loh, ini filmnya. Kalau misalnya syukur-syukur kita punya distributor Amerika Serikat, dia juga bisa ikut membantu. Kalau misalnya sutradara atau produsernya punya talent rep, talent representation, itu juga bisa ikut membantu. Jadi elemennya banyak sekali untuk kita membangun awareness pada voter-voter di Amerika ini bahwa ada film dari Indonesia yang in contention gitu, yang ikut. Pengamat film dan Oscar di Indonesia, Tam Noto Susanto, mengatakan, salah satunya dengan memasang iklan di berbagai majalah daring bergensi seperti Variety atau Hollywood Reporter. Itu kabarnya mahal itu. Jadi memang hanya studio yang besar yang bisa afford itu. Jadi kalau negara-negara kecil, negara-negara asli negara yang nggak punya modal ya cuma jadi peserta aja. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.